Pertama-tama yang perlu Anda ketahui ada dua macam perbandingan yang akan kita pelajari Pertama adalah perbandingan senilai yang memiliki rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2 Kedua adalah perbandingan berbalik nilai yang memiliki rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1 Sekarang kita akan mencoba mengerjakan dua soal perbandingan tersebut Soal pertama adalah soal perbandingan senilai Untuk membuat dua gelas es jeruk, Rudy membutuhkan tiga buah jeruk Berarti A1 adalah dua gelas, B1 adalah tiga jeruk Maka berapa buah jeruk yang Rudy butuhkan jika Rudy ingin membuat dua puluh empat gelas es jeruk Berarti A2 adalah dua puluh empat gelas Kemudian B2 adalah yang ditanyakan A1, 2 kita letakkan di sini B1, 3 kita letakkan di sini A2, 24 kita letakkan di sini B2 kita letakkan di sini 2 per 3 turun 24 turun Pembagian B2 kita pindah ke sebelah kanan Maka berubah menjadi perkalian B2 B2 turun 24 turun Perkalian 2 per 3 kita pindah ke sebelah kanan Maka akan berubah menjadi pembagian 2 per 3 Jadi di sini kita akan mencoba untuk merubah proses pembagian menjadi proses perkalian Caranya seperti ini 24 turun B2 juga turun Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali 2 per 3 kita balik menjadi 3 per 2 3 dikali 24 sama dengan 72 2 turun B2 juga turun 72 dibagi 2 sama dengan 36 B2 turun Jadi untuk membuat 24 gelas es jeruk Maka dibutuhkan 36 buah jeruk Soal kedua adalah soal perbandingan berbalik nilai Diketahui 3 orang tukang bangunan mampu membangun satu rumah dalam waktu 6 bulan Berarti A1 sama dengan 3 orang B1 sama dengan 6 bulan Tapi sayangnya rumah tersebut harus sudah selesai dalam waktu 2 bulan Jadi berapa banyak tukang bangunan yang dibutuhkan supaya rumah tersebut bisa selesai tepat waktu Berarti A2 adalah yang ditanyakan sedangkan B2 adalah 2 bulan A1 A1 3 kita pindah ke sini B1 6 kita pindah ke sini A2 kita tulis disini B2 2 kita tulis disini Disini supaya lebih mudah mengerjakannya Kita balik posisinya A2 per 6 Kita letakkan disini 3 per 2 Kita letakkan disini Kemudian A2 turun 3 per 2 juga turun Pembagian 6 Pembagian 6 Kita pindah ke sebelah kanan Maka akan berubah menjadi perkalian 6 6 dikali 3 Sama dengan 18 2 turun A2 juga turun 18 dibagi 2 Sama dengan 9 A2 turun Berarti A2 sama dengan 9 orang Jadi Supaya rumah itu bisa selesai Dalam waktu 2 bulan Maka dibutuhkan 9 orang tukang bangunan Jika Anda ingin tahu lebih dalam Tentang perbandingan senilai Dan perbandingan berbanding nilai Anda bisa klik videonya di video deskripsi di bawah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih